Bagaimana seorang wanita ini bisa percaya diri? Bagaimana seorang wanita bisa kemudian berpikir positif setiap harinya? Khususnya perempuan ingin meningkatkan kepercayaan dirinya harus senantiasa berpikir positif. Karena apa mas? Kalau misalnya kita berpikir positif maka emosi yang kita rasakan juga semakin positif. Dan akhirnya terimplementasi pada sikap yang positif atau sikap optimis. Jadinya perempuan atau setiap orang lah sebenarnya ya. Cara ini bisa dilakukan baiknya ataupun wanita menjadi lebih percaya diri. Salah satu untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah dengan cara meningkatkan kemampuan interpersonal. Kemampuan interpersonal kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Terbuka pada hal apapun. Nah ini bagaimana caranya kemudian kita bisa terbiasa dengan pendapat ataupun nilai-nilai yang orang lain juga masukkan kepada diri kita. Dan apa nanti hubungannya dengan rasa percaya diri yang akan kita terima dari melakukan hal tersebut? Kita juga bisa terbuka pada kegiatan-kegiatan baru. Misalnya, sedang ada aktivitas tertentu atau komunitas tertentu. Kita bisa ikuti. Kita menjadi banyak wawasannya, semakin banyak pengalamannya. Kita juga semakin banyak sehingga akhirnya lebih percaya diri. Nah yang kemudian adalah tidak membandingkan. Oke jadi gini mas, kita perlu menyadari terlebih dahulu. Kita meresapi karena setiap manusia itu memang memiliki kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing. Sehingga hal tersebut, fitrah tersebut yang akhirnya menyadarkan diri kita supaya kita tidak membanding-bandingkan diri kita terhadap orang lain. Itu yang pertama. Lalu setelah itu, kita fokus pada kelebihan yang kita punya. Kita fokus kepada kelebihan yang kita punya. Atau kita juga bisa, misalkan kita sadar nih, kita masih punya kekurangan gitu ya. Akhirnya, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan dari kekurangan yang kita miliki. Kemudian adalah tidak ragu meminta bantuan. Saat kita meminta bantuan kepada orang lain, itu bukan pertanda jika kita lemah. Itu dulu. Jadi mindset kita harus, saat kita meminta orang lain, bukan pertanda kita lemah. Melainkan menandakan jika kita ingin berkembang dan terbuka pada hal baru. Oke, baik. Nah, itu dia tadi ya. Jangan kita berpikir kalau kita lemah atau kita kurang kompeten gitu. Karena kita meminta bantuan orang lain. Tapi mindset-nya adalah bahwa kita ingin berkembang ketika kita ingin meminta bantuan orang lain. Nah, ini harus diubah. Terima kasih nih, Mbak Niki. Catatan terakhirnya sangat bermanfaat. Terima kasih, Mbak Niki. Selamat beraktivitas kembali, Mbak.